Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan terkait adanya kritikan dari warga ya warga negara Indonesia kepada Polri saya ambil medianya dari muslimtrend.com dengan judul kritik sikap Polri Haris KNP titik dua kasus Abu Janda sudah berbulan-bulan belum ada kejelasan Jakarta Ketua DPP KNPI Haris pertama mempertanyakan sikap Polri yang hingga saat ini tidak menindaklanjuti laporannya terhadap pegiat media sosial Hedi Setia Permadi alias permadi Arya alias Abu Janda Hai laporan Haris pertama terhadap Abu Janda sudah hampir satu tahun terhitung sejak Januari 2021 lalu dia mempolisikan Abu Janda atas dugaan penghinaan terhadap agama Islam Haris pertama heran Kepolisian terkesan lambat menanggapi laporan terhadap Baser Buser atau mereka yang mendukung pemerintah sementara sementara di luar itu polisi respon cepat kasus Bahar Habib Bahar bin Smith misalnya jika berkaitan dengan para Buser RP apakah akan ada penangkapan ya kasus yang KNPI laporkan terhadap Hedi Setia Permadi atau Abu Janda sudah berbulan-bulan belum ada kejelasannya kesal Haris pertama di Twitternya Sabtu 1 Januari 2022 Haris berharap setidaknya hukum bisa ditegakkan dengan penuh keadilan Semoga Tuhan yang Maha Esa membuka hati nurani para penegah hukum di Indonesia untuk menciptakan keadilan Ujar Haris Sabar kawan minum dulu ya Abu Janda dipolisikan terkait penghinaan terhadap Islam melalui akun Twitternya saat itu Abu Janda telah diperiksa sebanyak dua kali para saksi juga telah dihadirkan termasuk almarhum Ustadz Tengku Julkarnain sayangnya hingga saat ini kasus itu seolah hilang tak berkabar sementara itu kasus Habib Bahar bin Smith yang diduga menghina kasat General Dudung Abdurrahman direspon cepat oleh kepolisian bahkan kasus itu kini telah naik ke penyidikan dan siap untuk ditersangkakan dan ditahan Ungkap Haris Nah Demikian saudaraku tadi saya sudah bacakan beritanya dari media online Ya muslim teren ya dan saya sudah bacakan pendapat daripada Haris KNPI Saya belum begitu paham ini kawan Ya kan yang jelas memang ini Abu Janda kerap kali ya membahas seakan-akan agama Islam itu bahwa dialah yang paling benar dalam menerapkan ajaran agama Islam seakan-akan seperti itu Nah belum lagi beberapa waktu lalu viral videonya yang terkait masalah wanita berkerudung kaya apa seksika yang kemudian dinasihati oleh salah seorang anggota Polri Saya juga tidak tahu Kenapa Abu Janda kerap sekali membahas masalah agama Dan seakan-akan dirinya lah yang paling benar dalam menjalankan ajaran agama saya juga tidak tahu ini Nah terus apa yang disampaikan juga tadi oleh Pak Haris ya terkait laporannya Belum ditanggapi ya ini adalah kritikan buat Polri ya sekaligus sebagai masukan Karena memang setiap saya membaca di media-media online ini Banyak sekali netizen ya warganet yang mempertanyakan Kenapa kalau yang membuat masalah itu busir-busir RP Yang saya baca begitu kayak tadi Itu susah untuk diadili Namun yang Sering mengkritik pemerintah itu paling cepat diproses Nah ini adalah pendapat mayoritas netizen Yang ada di medsos silahkan ya lihat di media sosial tuh Ya baik di YouTube di grup-grup WA Mungkin di Facebook juga ada kali ya Nah mudah-mudahan ada penyampaian dari Polri Ya mudah-mudahan ya nangani kalau nggak salah dulu di Polda ya di Polda Metro Kak itu Yang Ata di Mabes Polri ya baris krim Kak Mabes Polri Saya juga pernah ikuti dulu perkembangannya setahun Udah setahunnya laluan lah ya Nah udah sempat dipanggil Udah sempat diperiksa ya Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya Nah ini mungkin supaya tidak timbul pertanyaan Dari apalah Polri yang menangani masalah laporan ini Mungkin bisa disampaikan di depan publik Alasan Kenapa Abu Janda masih belum bisa di Dihukum atau ditahan Karena ini akan menjadi perbandingan Perbandingan-perbandingan oleh warganet Oleh netizen Yang selalu mengatakan Jika yang membuat Pernyataan Penistaan itu Yang pro pemerintah Itu susah sekali untuk dihukum Tapi yang Sekiranya Suka mengkritik pemerintah Itu paling cepat di proses hukum Ini stigma ini Beredar luas di media sosial Nah mudah-mudahan ada ya Ada Suatu klarifikasi Atau mungkin penyampaian dari Polri Terkait Masalah Abu Janda ini Terkait laporannya Pak Haris dari KNPI Sehingga bisa terang penerang Kenapa Abu Janda tidak ditahan Agar bisa menghilangkan stigma yang saya bilang tadi Yaitu Jika busir-busir RP Pemerintah yang sering memuji pemerintah Kalau ada masalah itu Susah untuk dikena hukum Tapi kalau yang sering kritik pemerintah Itu paling cepat persis hukum Ini stigma yang terus berkembang Nah saran saya kepada Polri Agar menyampaikan secara terbuka di hadapan publik Terkait Apa alasan Abu Janda Belum bisa dihukum Atau diadili Nah ini saja kawan Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan ke depan bangsa kita semakin menuju perdamaian Dan tetap menjaga persatuan Indonesia Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh